Hai co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita akan melakukan revisi pada soal yang kita punya terlebih dahulu. Di sini kita akan mengganti kata garis yang kita punya dengan kata kwadrat, sehingga persamaan kwadrat yaitu 2x plus 1 kwadrat akan sama dengan 225. Lalu diketahui bahwa nilai x-nya lebih dari 0 dan kita diminta untuk menentukan nilai dari x-nya. Untuk itu kita akan sederhanakan terlebih dahulu persamaan yang kita punya menjadi 2x ditambah dengan 1 kwadrat akan sama dengan 225 atau bisa kita tuliskan sebagai 15 dipangkatkan dengan 2. Lalu jika kita pindahkan 15 pangkat 2 ke ruas sebelah kiri maka akan menjadi 2x ditambah dengan 1 dikwadratkan dikurangi dengan 15 kwadrat akan sama dengan 0. Lalu kita harus tahu bahwa jika kita punya a kwadrat dikurangi b kwadrat maka akan sama dengan a plus b dikalikan dengan a min b. Sehingga kita bisa mengubah persamaan yang kita punya menjadi 2x ditambah dengan 1 ditambah dengan 15 dikalikan dengan 2x ditambah 1 dikurangi dengan 15 akan sama dengan 0. Atau jika kita sederhanakan maka akan menjadi 2x ditambah dengan 16 dikalikan dengan 2x dikurangi dengan 14 akan sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya akan menjadi 2x ditambah dengan 16 sama dengan 0 atau 2x dikurangi dengan 14 akan sama dengan 0. Sehingga jika kita pindahkan plus 16 dan juga minus 14 ke ruas sebelah kanan maka kita akan dapatkan 2x akan sama dengan minus 16 atau 2x akan sama dengan 14. Sehingga jika kita membagi kedua ruas dengan 2 maka kita akan dapatkan x nya sama dengan minus 8 atau x nya akan sama dengan 7. Tapi karena pada soal ini yang diminta adalah nilai x yang lebih dari 0 maka kita akan memilih nilai x sama dengan 7. Sehingga pilihan jawabannya yang paling tepat adalah pilihan jawaban D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.